Telah terjadi banjir dan tanah longsor di kota Manado, Sulawesi Utara yang diduga terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi dan struktur tanah yang lapil. Peristiwa terjadi pada Sabtu 16 Januari 2021, pukul 15 lewat 9 waktu Indonesia Tengah, dengan tinggi muka air sekitar 50 hingga 300 cm. Dilansir oleh Tribunews.com, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati, mengatakan peristiwa itu menyebabkan 5 orang meninggal dunia. Tidak hanya korban jiwa, 1 orang hilang masih dalam pencarian, serta 500 jiwa yang mengungsi masih dalam proses pendataan. Sejumlah kejamatan terdampak peristiwa tersebut antara lain, yakni kejamatan Tikala, kejamatan Paaldua, kejamatan Malalayang, kejamatan Sariyo, kejamatan Bunaken, kejamatan Tuminting, kejamatan Mapanget, kejamatan Singkil, dan kejamatan Wenang. Berdasarkan data Pusat Pengendali Operasi BNPB, kerugian material yakni 2 unit rumah rusak berat dan 10 unit rumah rusak sedap. BPBD Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Manado melakukan kaji cepat dan evakuasi bersama SAR, TNI Polri, Masyarakat, dan Relawan. Selain itu, BPBD Kota Manado juga memberikan bantuan makanan siap saji kepada para pengungsi. Dari pantauan BMKG, Kota Manado berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir. Masyarakat dihimbau agar tetap waspada dan siaga di tengah musim hujan yang terjadi di sejumlah wilayah hingga Februari 2021. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!